Pengerjaan gedung SMP Negeri 2 Bontang berpotensi mendapat perpanjangan waktu. Adapun progres pembangunan saat ini masih sekitar 82 persen. Kabit Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang Noni Agedha mengatakan, kontraktor mesti memberikan strategi dan rencana penyelesaian secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang, agar dapat dimonitor. Monitoring dapat dilaksanakan dalam 3 hari misalnya, tidak lagi dalam 2 minggu, karena harus ada pengendalian untuk mencapai target, katanya. Apabila target tidak tercapai setelah upaya tersebut dilakukan, maka perlu ada pertimbangan untuk memberikan kesempatan dalam penyelesaikan pekerjaan. Nah yang perlu diperhatikan, itu merupakan langkah terakhir. Kami berharap dapat selesai, ujarnya. Hal itu dikarenakan, pihaknya tidak lagi mengalokasikan anggaran pembangunan untuk gedung tersebut di APBD 2024. Oleh sebab itu, proyek yang telah dianggarkan pada 2023 harus selesai. Jika demikian, sangat disayangkan sebab bukan hanya dari sisi anggaran dan perencanaan, namun penerima manfaat turut terdampak. Diketahui sebelumnya, Kabit Dikdas Disdikbud Bontang Nuryadi Bahtiar menuturkan, pihak pelaksana telah mengajukan pemberian kesempatan waktu. Ia mengungkapkan, masih ada waktu hingga 21 Desember untuk penyelesaian pekerjaan. Oleh karena itu, ia mengharapkan pengerjaan dapat dimaksimalkan. Terima kasih telah menonton!